Sementara di Purwakarta, Jawa Parat pemirsa seorang pemuda juga ditanggap polisi karena mengaku sebagai anggota polisi satuan narkoba. Pelaku mengaku sebagai anggota polisi untuk merampas barang perharga dengan sasaran pelajar sekolah menengah pertama. Dalam video yang dilekam petugas, tim unit reskrim Polsek Punggur Sari Purwakarta mengerbak tempat persembunyian polisi gadungan, anggar dan mauan di wilayah kejamatan Pasawahan. Pria 31 tahun ini ditanggap karena mengaku sebagai anggota sat narkoba Polsek Punggur Sari Purwakarta dan sejarah paksa merampas delapan handphone milik belajar SMP Punggur Sari di depan sekolahnya. Dari pengerupakan ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti sebuah pistol yang ternyata pistol mainan korek api gas. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan menggunakan kaos polisi dan membawa pistol mainan mendatangi pelajar SMP Punggur Sari yang tengah berkumpul di pinggir jalan depan sekolah. Kemudian pelaku menuding para pelajar tengah membawa narkoba. Modus operandinya tersangka tersebut berpura-pura menjadi anggota polisi. Dan mendatangi remaja-remaja atau pelajar yang sedang melaksanakan kegiatan di depan sekolah. Mengumpulkan handphone dan melakukan pengancaman kepada para pelajar tersebut. Akibat perbuatannya pelaku akan dijerat dengan pasal 368 tentang perampasan dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Terima kasih. Terima kasih.